Ow, ow, ow Ada yang pake skincare tapi lumayan menyakit kan? Ya hari ini aku mau review dari VT Cosmetics Riddle Shot 100 yang viral ini Karena katanya mengandung micro needles Ini adalah Riddle Shot 100 atau 100 bisa dipake daily alias setiap hari ya guys Mereka juga ada varian yang 50 lebih rendah dari ini Lalu ada yang 300, 700, sampai 1000 Dan ada juga yang versi pink dan hijau VT Cosmetics yang meluarkan produk Riddle Shot ini berasal dari Korea Dan sudah dijual di beberapa marketplace Indonesia Di videoku kali ini aku akan ajarin kalian cara pemakaiannya biar tidak terlalu sakit Dan aku akan review jujur plus minus dari si produk ini So kalian harus nonton sampai habis ya Yuk sebelum kita mulai video ini Support aku dengan subscribe, like, serta tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Subscribe itu free loh Riddle Shot 100 dikemas dalam botol pump berwarna silver mewah Dengan label putih simple dan ini tanpa ada tutupan lagi ya Pada botol tertulis mengandung 95.000 sika riddle Yang saat kita pump Teksturnya terlihat seperti moisturizer ringan Atau mirip juga dengan essence kental berwarna putih Yang saat kita oleskan ke kulit Seperti langsung melted meleleh ke permukaan kulit Riddle Shot 100 ini aku beli dengan harga kisarannya Rp350.000an Isinya 50 ml Kalian bisa beli via Shopee Aku udah cantumin link pembeliannya di description box ku Yang termurah dan original Kalian tinggal klik di sana Cara kerja dan ingredientnya seperti berikut Penting banget untuk kalian pahami agar mengerti konsepnya Jadi Riddle Shot ini mengandung micro needles Atau jerum kecil yang super halus Yang terbuat dari purified silica mineral Yang di dalamnya berisi sika atau centella asiatica HA atau hyaluronic acid Green propolis dan lain-lain Yang ukurannya tuh lebih kecil daripada pori-pori kita Jadi saat dipakai akan menusuk ke dalam kulit Melepaskan ingredient bermanfaat tersebut ke dalam kulit Yang menimbulkan perlukaan super kecil yang tidak terlihat Sehingga dapat merangsak produksi kolagen alami kulit So saat pemakaian ini bakal ada sensasi tusukan halus Atau tingling atau cek-cekit gitu ya Perlukaan yang super halus Sehabis pemakaian ini membuka jalan Agar skincare selanjutnya dapat penetrasi ke dalam kulit Agar penyerapannya tuh lebih maksimal Jadi Riddle Shot ini wajib kalian pakai sebelum pemakaian skincare lain Seperti serum dan moisturizer Setelah pengguna Riddle Shot ini Kita layer serum, moisturizer atau skincare lain Diharapkan penyerapan skincare kita jadi lebih maksimal Karena sudah ada perlukaan atau jalan masuk skincare ke dalam permukaan kulit Lebih dalam dan lebih maksimal Jadi kira-kira cara kerjanya seperti itu Kalau kalian ada yang masih bingung Boleh banget komen-komen tuh bertanya Aku pasti akan jawabin sebisaku Nah untuk pemakaian Riddle Shot ini Ada triknya loh Supaya saat kita aplikasikan Nyaman, tidak menyakitkan Apalagi buat kalian yang takut sakit Nah syaratnya itu Kulit kalian itu mesti dalam keadaan lembab Nah kenapa? Sini-sini aku kasih tau kenapa So kalian perhatikan wajahku setelah cuci muka dan sudah bersih Yang sisi kiri Aku pakaiin hydrating toner terlebih dahulu Sebelum pemakaian Riddle Shot Boleh merek apa aja Asal sifatnya hydrating toner Boleh tap langsung dari tangan Boleh juga pakai kapas Kalau aku tap-tap langsung aja pakai tangan Nah yang wajah sebelah kanan Aku nggak pakai apa-apa ya Jadi kondisi setelah cuci muka dikeringin gitu aja Ini aku oleskan satu tetes Riddle Shot ke wajah kanan Yang tidak memakai hydrating toner Yes ini terasa sakit ya guys Pas diaplikasikan Cekat cekit yang lumayan bikin nggak nyaman loh Awal aku pakai begini kaget banget Kok nggak nyaman dan cenderung sakit Kalau yang ini di sebelah kiri Yang tadi udah kita pakaikan hydrating toner Aku teteskan satu Riddle Shot juga Dan aku aplikasikan Rasanya jauh lebih nyaman Minimum banget rasa cekat cekitnya Jauh banget rasanya dari yang sebelah kanan Yang tanpa hydrating toner Jadi dari video tadi Kalau wajah kita tuh lembab Micro needles ini kayak akan masuk lebih mudah ke dalam kulit Tanpa rasa menyakitkan Sebenernya kalian tuh nggak perlu khawatir Kalau kalian itu mau pakai ini dan takut sakit Karena sebenernya rasanya masih nyaman-nyaman aja Apalagi kalau pemakaiannya dengan step yang bener Untuk cara penggunaannya Boleh kalian catat Supaya nggak bingung Tentunya setelah wajah dicuci bersih Kita siapkan dulu kulit wajah Dengan penggunaan hydrating toner atau toner pelembab Lalu kita teteskan si Riddle Shot Sekitar 2-3 tetes Sambil dipijat halus Ratakan ke seluruh wajah Sampai menyerap Hindari area terlalu dekat dengan mata Lumayan cukup cepat menyerap sih Si Riddle Shot ini Tapi aku tetap jedakan 2-3 menit Sebelum aku layer dengan serum Terus kalian juga layer dengan moisturizer Serta eye cream Kalau kalian punya eye cream Reviewku setelah pemakaian Riddle Shot ini Selama 3 minggu Aku pakenya hanya di malam hari aja Rutin setiap hari Yang aku rasain itu kulitku terasa jadi lebih lembab Tidak mudah kering Lebih plumpy Kenyal Dan pori-poriku juga terlihat lebih bersih Jadi kayak lebih glowing lebih mulus Yang tadinya beberapa bagian di kulit wajahku sini agak bertekstur Jadi terasa lebih halus Dan efeknya tuh mirip kayak aku lagi rajin pakai produk exfoliasi Karena kayak kulit matiku tuh terangkat otomatis Padahal ini bukan exfoliator ya Di 3 minggu pemakaian rutin ini terasa banget hasilnya di wajahku Tanpa ada perubahan skincare ku Hanya menambahkan si produk Riddle Shot ini di awal pemakaian skincare Tapi skincare ku yang lain itu kayak lebih nendang Lebih bekerja maksimal di wajahku Genesnya nih si Riddle Shot ini Gak boleh digunakan bersama beauty device Kayak alat strikan wajah dan lain-lain Gak boleh juga kalian gunakan Kalau ada luka terbuka seperti jerawat meradang Atau luka goresan dan lain-lain So aku kurang rekomen ini Kalau kalian yang punya tipe wajah jerawatan parah Untuk harganya ini juga agak sedikit pricey Menurut aku ukuran 50ml Tapi ada harga ada kualitas si produk ini Yaudah sampai disini aja review ku kali ini Semoga review ku hari ini bermanfaat Dan sampai jumpa di next video Bye